Hai Sobat Nufi, selamat datang di Nufi Talk. Pada hari ini saya ingin membagikan kisah inspiratif yang berjudul Kisah Luak Yang Setia. Yang tentunya kisah hari ini jangan dilewatkan ya, ceritanya pasti akan menarik dan tentu saja ada pesan moral yang terkandung di dalamnya. Yuk kita langsung aja mulai ceritanya. Di sebuah perkebunan kopi di daerah pegunungan, hiduplah seorang pria bernama Dodi yang bekerja keras merawat tanaman kopinya. Setiap hari, ia dengan penuh dedikasi merawat pohon kopinya dan mengurus panennya. Namun, terdapat satu luak yang selalu menarik perhatian Dodi yang bernama Louis. Louis adalah seekor luak yang tinggal di sekitar perkebunan kopi Dodi. Setiap pagi, Louis selalu datang ke dekat tempat Dodi bekerja dan berinteraksi dengannya. Sehingga Louis tak pernah merasa takut atau cemas berada di dekat dengan Dodi. Seiring berjalannya waktu, Dodi mulai memberikan sedikit makanan tambahan kepada Louis. Seperti buah-buahan dan biji kopi yang sudah diolah. Ketika musim panen tiba, Louis juga ikut membantu Dodi. Dia akan memilih biji kopi yang paling berkualitas, bahkan terkadang memberi tahu Dodi tentang pilihan biji kopi yang baik. Kerjasama mereka tidak hanya menghasilkan kopi berkualitas tinggi, tetapi juga memperkuat ikatan persahabatan yang terjalin. Suatu hari, Dodi menemukan Louis terluka akibat terperangkap dalam jebakan yang dipasang oleh pemburu liar. Dengan hati yang sedih, Dodi segera melepaskan Louis dan merawatnya dengan penuh perhatian. Dia membersihkan luka Louis dan memberinya makanan yang lezat. Louis merasa sangat bersyukur dan merasa nyaman berada di dekat Dodi. Seiring berjalannya waktu, kesehatan Louis semakin membaik berkat perawatan Dodi. Mereka menjalin ingkatan yang tak tergoyahkan, dan Louis mulai mengikuti Dodi dalam setiap langkahnya di perkebunan kopi. Dodi bahkan memberikan tempat khusus untuk Louis di dekat rumahnya, di mana Louis bisa tidur dengan nyaman dan aman. Suatu hari, Dodi dan istrinya Mina telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Adi. Kehadiran Adi memberikan kebahagiaan baru bagi keluarga Dodi. Hari demi hari, Louis menjadi teman bermain yang baik bagi Adi. Mereka bersama-sama menjelajahi perkebunan dan belajar tentang alam. Persahabatan Louis dan Adi membawa kebahagiaan baru bagi keluarga Dodi. Namun, semakin besar Adi tumbuh, semakin jelas pula keinginan alam bawah Sadar Mina untuk melindungi anaknya. Suatu pagi, ketika Adi tengah bermain di luar rumah, tiba-tiba Louis muncul dari balik semak-semak. Louis terlihat tidak berbahaya, bahkan mencoba mendekati Adi dengan pelan dan tenang. Namun, dengan naluri ibu yang cemas, Mina langsung berlari keluar dan mencegah Louis mendekati Adi. Dia melihat Louis sebagai ancaman bagi keselamatan anaknya dan merasa ragu dan takut akan kehadiran Louis. Setahun pun berlalu, Dodi dan Mina ingin bepergian ke sungai untuk mengambil air. Melihat sekeliling, Mina melihat putranya tertidur dengan lelap di kasurnya. Dan luak itu pun juga tampak tertidur pulas di lantai depan kamar anaknya. Karena merasa semua kondisinya aman, akhirnya mereka meninggalkan anaknya sendirian dalam waktu yang tidak lama. Beberapa waktu kemudian, Mina kembali ke rumahnya. Dengan perasaan gembira, Louis mendekati Mina dan mencoba memberitahunya bahwa ia telah berhasil menerkam ular yang mengerikan yang berniat ingin mendekati Adi. Namun, betapa terkejutnya Mina melihat Louis dengan mulut dan kaki yang berdarah. Kemudian, dia berpikir bahwa Louis mungkin telah menyakiti anaknya. Dengan perasaan amarah yang luar biasa, Mina melemparkan kendi air yang ia bawa ke badan Louis. Louis pun akhirnya terkapar tidak berdaya dengan luka yang parah. Mina dengan pandangan tertunduk lemas dan sedih, segera masuk ke dalam kamar anaknya dan melihat ke kasur anaknya. Dia pun merasa heran bahwa ternyata putra kecilnya itu masih tertidur dengan lelap dan masih dalam kondisi yang sehat. Kemudian, dia melihat ke lantai dan di sana terlihat ular hitam yang sangat besar dengan kepala yang bersimbah darah telah tergigit mati. Beberapa waktu kemudian, Dodi tiba di tempat kejadian dan melihat apa yang terjadi. Dia pun mencoba menjelaskan kepada istrinya Mina bahwa Louis telah menyelamatkan Adi dari bahaya. Louis tidak pernah berniat menyakiti anak mereka, tetapi justru berusaha melindunginya. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan pada Louis? Aku telah membunuh luwa yang setia itu yang ternyata telah menyelamatkan nyawa anakku yang berharga. Ujar Mina yang tampak sedih dan menangis. Mina sambil menggendong Adi yang kini dalam keadaan baik-baik saja, telah menyadari kesalahan penilaiannya terhadap Louis. Dia menyadari bahwa Louis telah menjadi pahlawan tak terduga dalam keluarga mereka. Namun, apadaya, nasi telah menjadi bubur. Louis telah meninggal dan yang tersisa hanyalah penyesalan di hati Mina. Demikian itu tadi ya Sobat Nufi, kisah inspiratif Louis Sang Luwa Yang Setia Dan Penyelamat. Pesan moral dari kisah ini adalah yang pertama, jangan mudah berpikir negatif terhadap orang lain dan hanya melihat sisi luar orang tersebut. Seringkali, berperasaan keburuk dan ketakutan tersebut dapat mengaburkan pandangan kita terhadap kebaikan orang lain. Kemudian, pesan moral yang kedua adalah, apapun yang terjadi, perilaku dan ucapan kita, senantiasa kita pikirkan terlebih dahulu apa dampak kedepannya. Nah, menurut kamu, apa nih hikmah cerita dari kisah inspiratif ini tadi? Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Semoga dengan kisah inspiratif hari ini dapat menginspirasi kamu ya untuk senantiasa berbagi kebaikan kepada orang lain. Dan semoga kisah inspiratif pada hari ini bermanfaat. Jika kamu suka videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komentar di bawah ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum